Halo teman-teman KUIKU, perkenalkan saya dengan Pia Devina, saya penulis placebo yang diterbitkan oleh Nora Books tapi kamu juga bisa membaca beberapa pub awal dari placebo ini di aplikasi KUIKU So, kamu sudah punya belum aplikasinya? Ini ada beberapa pertanyaan Q&A, judulnya Let's Travel From The Book dan terima kasih banget karena pihak KUIKU sudah mengundang saya untuk sharing di sini, ngobrol bareng-bareng teman semua Kita mulai ya, dari pertanyaan nomor pertama Bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Sebetulnya aku suka menulis itu dari sejak SMP kali ya Kalau misalnya SD itu kan suka baca dulu nih novel-novel Terus pas SMP itu kan pelajaran Bahasa Indonesia sudah ada mulai kayak carilah unsur intrinsik atau ekstrinsik dari novel seperti itu Nah, lama-lama juga jadi suka menulis Sampai akhirnya di SMA saya berhasil menyelesaikan tulisan saya, novel pertama saya itu di kelas 2 SMA saya, dan yang jadi pembaca adalah teman-teman saya Kemudian saat itu pengen banget sebenarnya punya karya yang diterbitin Tapi apa daya ya, dulu kan gak seperti sekarang ya informasi soal tulis-menulis kan Kemudian saya juga kuliah, saya kuliah di bidang farmasi Jadi lumayan memakan waktu di laboratorium dibandingkan dengan menulis Akhirnya saya baru serius untuk belajar menulis, untuk niat nih nyoba Mengajukan tulisan saya ke penerbit mayor itu di tahun 2013 Dan tulisan pertama saya itu di 2013 diterbitkan oleh salah satu penerbit mayor di Yogyakarta Kalau dari sisi persiapan, persiapan tanda kutip sebelum diterbitkan ini Saya dari 2012 sudah mulai serius lagi untuk ikut-ikut kelas menulis novel Baik itu online maupun offline Nah yang berikutnya, sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan Kalau misalnya novel solo itu yang sudah diterbitkan itu ada 24 novel solo Kalau novella itu ada satu Kemudian saya juga ada dua novel yang ditulis bersama dengan penulis lain Yang satu itu tiga penulis, totalnya yang satu lagi dua orang penulis Sisanya sih cerpen-cerpen atau logis seperti itu Nah, kalau novel yang sudah ditulis tapi belum diterbitkan Ada yang masih mengendap di laptop Saya nggak tahu jumlahnya ya Soalnya saya sudah jadwalin ini, pengen nulis ini, pengen nulis ini Tapi ya masih perlu menyesuaikan jadwal nulisnya lagi Yang berikutnya, kapia menulis novel yang berjudul placebo Boleh cerita sedikit soal novelnya dan bagaimana proses pembuatannya Jadi untuk placebo ini Sebetulnya awalnya itu adalah novella Novella di salah satu platform menulis online juga Kemudian di sana ada sekitar tahun 2017 ya Kalau saya nggak salah ingat Itu ada lomba novella yang harus terinspirasi dari cerita-cerita lama gitu Jadi judulnya itu Fiction Writing Competition Inspired by Classical Novel Yang diselenggarakan oleh Indonesia Book Club sama Telkom Indonesia Saat itu kan jumlah katanya nggak terlalu banyak kayak karena novella kan Dan ternyata tanpa diduga Alhamdulillah cerita saya judul awalnya ini kan Pilar Rengkah kan Pilar Rengkah itu jadi juara ketiga Jadi juara ketiga Kemudian setelah beberapa waktu Semenjak diumumkan pemenang Saya ada dihubungi oleh editor saya yang pertama saat itu Jadi katanya ada yang merekomendasikan novella saya ini untuk dikembangkan menjadi novel Nah dari situlah Pilar Rengkah novella ini berubah menjadi novel Jadi saya kembangkan lagi Saya perkaya lagi plotnya Saya konfliknya saya tambahkan Kemudian ya karakternya juga Ya hopefully sih harapan saya saat itu Jadi kan kalau misalnya bentuknya novel mungkin saya bisa lebih menggali lebih banyak gitu kan Dan akhirnya diterbitkanlah Pengembangan dari Pilar Rengkah ini menjadi novel berjudul Placebo Pertanyaan berikutnya Di dalam novel ini Kakak memilih negara Inggris sebagai salah satu latar tempatnya Apakah adalah kesan khusus? Sebetulnya saat itu enggak ada sih Cuman saya tertarik untuk membuka suatu cerita dengan kayak ada event khusus di suatu negara gitu kan Akhirnya yaudah saya pilih lah di London, di Inggris Jadi ada namanya Trapping the Color Festival di Inggris gitu Untuk Apa namanya ya Untuk merayakan Semacam Apa ya Jadi kayak perayaan ulang tahun Ratu Inggris gitu Nah terus kan saya Tertarik nih Yaudah kita buka babnya dengan Tokoh-tokohnya ini Gimana kalau misalnya lagi nonton acara itu gitu Nah dari sana baru saya menggali, saya research, saya check nih Saya lihat video, saya nonton, saya baca Juga saya bertanya pada beberapa teman yang pernah kesana gitu Apakah Kak Pia sudah pernah ke London, di Inggris sebelum membuat novel ini Kak? Belum Itu juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya Jadi memang saya ada beberapa kali menulis dengan latar negara lain Ada yang memang pernah dikunjungi dan ada juga yang belum dikunjungi seperti London ini Jadi Based on research aja sih Sayangnya Riset jadinya Baca, nonton, dan nanya sama teman yang pernah visit kesana Jadi Biar to make it real Saya kan Kita ya sebagai penulis kan pengennya memberi informasi yang seakurat mungkin Buat pembaca kita Terus Yang pertanyaan berikutnya Walaupun belum pernah kesana Tapi novelnya terasa sangat real Terkait dengan lokasi-lokasinya Bagaimana cara kakak mendapatkan info yang akurat Ya itu tadi Jadi kita Sebenarnya kalau misalnya baca Kita gak bisa cuma misalnya Let's say baca Wikipedia aja Atau artikel soal tempat itu hanya satu atau dua Nah Sering kali Bahkan kita perlu Kayak ada kan suka aplikasi online yang aplikasi foto Tapi dia bisa berputar berapa 360 derajat gitu kan Ada video-videonya yang jelas memperlihatkan itu seperti apa Kalau punya referensi teman yang pernah stay disana Kenapa enggak kita coba tanyakan gitu Terus Ya membaca sama melihat sih Itu yang perlu kita Apa namanya Perlu kita banyak-banyakin Jadi istilahnya kalau misalnya kita ngomongin soal Latar belakang suatu negara Jadi misalnya tempat A di suatu negara itu Kadang memang kita menuliskannya cuma sedikit doang Satu atau mungkin dua paragraf Atau mungkin penambahan di narasi Tapi itu risetnya Cukup memakan waktu Ini juga nyambung ya Ke pertanyaan berikutnya Kak boleh kasih tips enggak Ketika kita ingin menulis novel Dengan latar tempat di negara lain Tapi kita belum pernah kesana Ini Kalau menurut saya ya Ini Bisa diusahakan kok Kita enggak harus datang ke suatu tempat Biar kita bisa menuliskan tentang tempat itu Tidak Jadinya Pertama Oke From the very beginning Kita lihat dulu nih Misalnya negara A Negara Inggris Di kota London Ini Misalnya Pilih suatu spot Suatu tempat Nah Setelah memilih suatu spot itu Jangan berhenti di situ Cari lagi Googling lagi Video lagi Apa Lihat video Sorry maksudnya Lihat video Lihat foto-fotonya Lihat artikelnya Atau mungkin lebih jauh lagi Kan Banyak nih Kalau Googling ini Pengalaman Traveler-traveler Yang pernah kesana Misalnya Itu enggak masalah Kita baca Tapi Dengan catatan Itu sebagai referensi Jadi kita tidak meng-copy paste Apa yang tertulis di sana Lalu kita copy paste Ketulisan kita Itu tidak sama seperti itu Jadi Setelah kita mendapatkan referensi itu Kita kumpulkan Kita lihat videonya Kita lihat Apa namanya Foto-fotonya Di situ kita kayak meramu sendiri Bayangkanlah teman-teman Ada di tempat itu Di tempat yang sudah Teman-teman gali informasinya Dan Ungkapkanlah Deskripsi dari tempat itu Dengan cara teman-teman sendiri Gitu Terus jangan lupa juga Kalau misalnya memang punya teman Yang ada Yang pernah stay di sana Atau mungkin pernah visit ke sana Itu sangat membantu banget loh Maksudnya Jadinya kan biar Kita sudah punya tulisan Maksudnya kita nanya Ini benar gak sih Saya Saya Mendeskripsikan seperti ini Ini sesuai aktualnya Seperti ini gak sih Kayak gitu Itu menurut saya Itu sangat membantu Karena secara pribadi Saya pun Melakukan hal itu Lalu pertanyaan berikutnya Kesulitan atau hambatan apa Yang kami temui Saat proses pembuatan novel placebo ini Yang saya ingat Ini saya dulu Tahu deadline-nya itu Tinggal beberapa hari ya Tinggal dua minggu kurang Kalau gak salah Dari deadline Ini dikumpulkan gitu Dan Karena ceritanya itu Harus Seperti yang tadi saya bilang Inspired by classical novel Jadi novel-novel Apa namanya Novel Indonesia Zaman dulu Saya ngambil Salah asuhan ini dulu Inspired by classical novel-nya Untuk ikut lomba ini Nah Itu Saya kan perlu baca dulu Saya perlu mempelajari dulu Nih Yang novel menjadi referensi saya Lalu saya harus bikin dulu nih Plotnya seperti apa ya Kan gak mungkin Saya bikin plot yang sama banget Karena disini tertulis Lombanya itu Inspired by Bukan Mengup Apa namanya Meng-copy plot Orang lain Penulis lain Kan tidak Seperti itu Nah itu Saya harus Meng-cover Plot saya Novel saya Karakternya Ataupun plotnya itu Tidak Sama persis Terinspirasi Iya Tapi saya punya cerita sendiri Seperti itu Nah termasuk dengan Latar belakangnya Pekerjaannya seperti apa Keluarganya bagaimana Begitu Nah itu cukup memakan waktu Sedangkan waktu saya terbatas Saat itu Karena saya baru tahu Lombanya deadline-nya Bentar lagi Nah jadi kondisinya Saat itu yang saya ingat Misalnya pulang kerja nih Pulang kerja ini Saya tuh harus Nulis berapa Berapa Bab ya Berapa bab gitu Jadi kejar-kejaran Jadi ya lumayan Waktunya sayanya Salah di saya sih Maksudnya saya harusnya Lebih tahu dari awal Gitu kan Lombanya begitu Tapi ya thankfully Jadi cerita ini itu Beres sekitar beberapa jam Sebelum deadline ditutup Alhamdulillah Masih bisa selesai Kemudian Kemudian Yang berikutnya Pengalaman atau kesan apa Yang gak terlupakan Saat kakak membuat novel Pasebo Saya waktu nulis ini Saya nangis sendiri Gak tahu ya Maksudnya mungkin Saya terlalu ketrigger Sama ceritanya Padahal maksudnya So far ceritanya Sama sekali Tidak based on my story Sama sekali Gitu kan Cuman Ketika saya menulis Ada saat-saat Dimana saya yang Kok Saya sedih ya Gitu Saya sedih ya Gitu Saya ngerasa Jadi tokohnya disini ya Jadi tokoh utama Sama ada tokoh Yang bukan tokoh utama juga Maksudnya To be honest Di antara beberapa novel Saya yang Saya tulis yang Lainnya Salah satu novel Yang mengikat Emosinya ke saya Itu yang Placebo ini Gitu Jadi ya This is one of my faith Novel Yang Emosional Saya gak tahu teman-teman Nanti kalau membaca Seperti apa ya Harapannya sih Ini ya Apa namanya Bisa Intu gitu loh Ke teman-teman penulis Sekalian gitu Cuman memang Ini punya arti khusus Buat saya Karena Placebo ini Dia Keterikatan emosionalnya Cukup kuat Ke saya Begitu Pertanyaan berikutnya Pengalaman Atau pesan apa Yang gak terlupakan Saat kakak membuat Novel Placebo Oh sorry Itu udah yang barusan ya Yang berikutnya Menurut kakak Apa yang membedakan Novel Placebo ini Dengan novel lainnya Kalau misalnya Kita berbicara Tentang Romance novel Itu bisa dibilang Apa namanya ya Ya sudah sulit lah Untuk mencari Formula yang Benar-benar baru Tapi permasalahannya adalah Bagaimana mengemas Formula yang sudah Umum ini Menjadi sesuatu Yang terasa baru Gitu ya Nah kalau misalnya Saya ini yang Placebo ini Kalau yang Placebo ini Nah kalau yang Membedakan dari Placebo ini Di antara Formula Novel Romance ini Saya mencoba untuk Melihat Perkembangan karakter Perasaan Konfliknya itu Dari berbagai sudut Pandang Jadi Ya memang dari Sisi Pemeran utamanya Ya dari yang Apa namanya Dari tokoh utama Sorry bukan Pemeran utama Dari tokoh utama Yang Dari Tokoh Bukan Mereka berdua Juga Nah saya pengen Menggali Ceritanya itu Dari berbagai sisi Jadi biar terbentuk Suatu ikatan Emosional yang Kuat Seperti itu Nah pertanyaan terakhir Banyak sekali Generasi muda Yang ingin menjadi Penulis Seperti kapia Apakah Ada pesan Yang kakak ingin Sampaikan Untuk mereka Seperti yang Sebelum-sebelumnya Mungkin pernah Ngobrol sama saya Atau ketemu sama saya Pekerjaan dari Seorang penulis yang utama Dalam membaca Jadi ayo kita Sama-sama Sering membaca Karya-karya Penulis lain Sebanyak mungkin Biar kita lebih banyak referensi Dan Kita pun tentunya Harus rajin menulis Dan Membuat target Kalau misalnya Saya suka Bikin targetnya itu Kayak dalam bentuk Excel gitu Jadi Ada jadwal Kapan saya harus Mengerjakan Naskah A Berapa lama Berapa bab Berapa perkiraan Banyak Katanya Terus Yang berikutnya adalah Saya kalau misalnya Biar memudahkan saya Menyelesaikan cerita Menyelesaikan cerita Itu saya biasanya Bikin outline Jadi buat saya Outline ini Sangat Membantu Dan saya Rekomendasikan Buat teman-teman Penulis Ada sih Banyak malah Penulis-penulis Yang menulis Tidak menggunakan outline Jadi Just go with the flow Gitu kan Let's say Tapi kalau Saya personally Berpikir dengan Adanya outline Tulisan saya Akan lebih terarah Terus saya sudah tahu nih Akan bagaimana Ceritanya akan Dibagaimanakan Gitu Jadi untuk menghindari Adanya Apa namanya Kayak Ngeblank Dan lain-lain Setidaknya ada gambaran Walaupun nantinya ketika Pas berjalannya cerita Mungkin gak sama-sama Banget sama outline Tapi kita masih tetap Still Dalam Track yang Sudah kita Harapkan Kita tentukan Seperti itu Nah Itu tadi Obrolan dengan Saya Ada 11 pertanyaan Dari teman-teman Mohon maaf Kalau misalnya Dari jawabannya Ada yang Kurang memuaskan Dan terima kasih juga Sudah Mendengarkan So Nanti kita bertemu lagi Di Penulis bercerita ya Nanti Nanti saya akan Sharing lagi Dengan teman-teman Keku sekalian Oke Semangat terus menulis Buat kita semua Bye Bye